guys hari ini dia mau masak santan pedas gula ini daun ruku-ruku sama ikan laut ya kakep merah tadi beli dan kita mau campur dengan daun ruku-ruku ada yang tahu daun ruku-ruku ini aromanya dia hampir mirip dengan kemangi cuman dia lebih lebih pekat ya lebih lebih kuat aromanya daun ruku-ruku nih guys disentuh kayak gini aja akan kita udah ini udah nempel ini katanya enak dia bikin santan pedas gulai campur ikan ini ya ikan laut gitu nih kita nah ikan laut kata maiz jadi kita ambil yang bagian muda aja sebenarnya mau ajakin ma'ar ini cuman emak baru selesai makan katanya masih kenyang ini sendiri aja masih kenyang masih kenyang kalau dimakan kata ma'arish perudimian perudimian terus baru selesai makan maksudnya jadi ini kita ambil yang bagian muda pake gini aja guys ini kayak ujungnya ya ini bunganya nih naromanya guys ini banyak juga khasiatnya yuk guys ini dia guys ini ditanam ya beneran namanya gampang ini banyak bijinya nih contoh bijinya nih yang udah mateng nih bunganya buahnya ditabur aja udah hidup Pak kita langsung aja ambil dan kita mau masak nanti ikutin terus kita ambil ini yang bagian belum ada bunganya nih nah ini dia guys daun ruku rukunya udah diambil ya udah banyak ini lumayan ya kita masak nanti Oke kita langsung aja masak ya guys timurin jadi motherfuckin jadi 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 selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Dinar hari ini Dinar mau makan lagi pakai ini dia mungkin kalian penasaran dan ada yang gak tau juga ini adalah gulai santan pedas pakai daun ruku-ruku ini aromanya itu ciri khas dan bikin lapar dan pakai sambal ada sambal peti sampur ikan teri lalapan kita hari ini pakai jantung pisang jadi kita gak makan luarnya kita makan bagian dalam nanti kita beset kita belah dua kalau gak tau beset ada lalapan juga sipir dan timur oke karena udah sore gak usah bicara banyak lagi kita langsung aja makan sebelum makan kita berdoa berdoa mulai amin cuasanya mendung oke langsung aja kita cuci tangan dulu nah ini kita belah dua ini dulu kalian mau lihat isinya nanti setelah kita belah dua kita cuci baru kita makan bagian dalamnya nah guys ini dia isinya ini udah dibelah dua ya guys dan kita letakkan dulu nanti kita makan bagian dalam yang putih ini udah dicuci bersih ya jadi getahnya insya Allah udah dicuci bersih nah langsung aja kita inikan aja ya satu kita coelkan nah ini mudanya bagian mudanya nih guys kita coel-coel sama kuah gulai dulu kita ambil bagian muda ini dia guys ini ada bunganya nah ini udah gak muda lagi nih guys kita tua bagian ininya bawah oke langsung aja kita siram dulu pakai sendok ini pakai kuah ini bukan suara kentut ya guys suara tempat duduknya ini bergeser kita langsung aja siram dengan kuah guys kita angkat dulu kita lagi mau makan guys jangan mau download kurukunya ini guys oke kita ambil bagian kepala dulu karena bagian kepala itu biasanya paling enak bagian kepala kalau ikan kakap ini ikan kakap merah oh my god ini guys kepalanya tulangnya kita kumpulin ini banyak tulang kalau bagian kepala perlu hati-hati kita aduk merata nih daun ruku-rukunya guys yang gak tau daun ruku-ruku boleh kalian cek di google kalau gak salah ada di google guys dan tung Sampai jumpa 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 Sampai jumpa